Intro Ya Pak Tuzman, tadi kan kita udah ngobrol soal visi-visi Gita Trans Sekarang kita lanjut ngobrol tentang produknya Gita Trans itu apa aja nih Pak? Di bawahnya Gita Trans? Gita Trans merupakan perusahaan transportasi ya khususnya Mbak dan Hoki adalah PT Gita Trans Group Nah untuk produknya, produk kita pertama selain daripada jasa transportasi angkutan orang, travel Kita juga berkembang untuk melayani khususnya angkutan paket Paket? Iya, barang Kita namakan Kita Express Kita Express Nah ke depan juga kita kembangkan khususnya sewa kendaraan Nah di sewa kendaraan Rental mobil? Ya rental mobil Semua jenis mobil atau? Semua jenis mobil Pengembangan kita ke depannya seperti itu Nah kemudian juga untuk melayani khususnya jasa keuangan khususnya untuk melayani internal dan juga eksternal masyarakat kita ada jasa keuangan khususnya BMT, BMB BMB itu seinggakannya bangun muamala bersama Seperti itu Jadi selain bisnis transportasi kita juga punya bisnis keuangan ini ya pak? Ya Bintang keuangan Ya Saya dengar juga ada bidang pendidikan pak Ya Sebenarnya Sebenarnya kita ada lagi khususnya yang berhubungan dengan mendidik sumber daya manusia karena untuk menggerakkan suatu proses untuk menjalankan proses bisnis itu butuh sumber daya manusia sehingga kita butuh wadah untuk mendidik itu Namanya kita dinamakan Tauzia Institute Tauzia Institute Tauzia Institute Untuk menggembeleng sumber daya manusia kita seperti itu Mantap Nah pak Pak Kemudian untuk rute-rute yang sudah tersedia dari kita peran itu ke mana aja dan rencananya mau ekspansi ke mana lagi pak rute-rutenya? Ya Untuk kita peran sekarang Alhamdulillah kita sudah ada 8 rute pak 8 rute? Ya 8 rute mulai dari Purwokerto-Gowokerto ke Semarang, Purwokerto-Ciracap, Ciracap-Semarang, Semarang-Belora, kemudian Purwokerto-Jogja, Jogja-Belora, Jogja-Pati Kita ada kurang lebih 8 rute 8 rute yang sudah tersedia saat ini ya Ya Nah untuk pengembangan kita ke depan tentunya melalui tahapan planning kita 5 tahun ke depan tentunya kita sesuai dengan visinya Yaitu kita menjadi perusahaan yang bisa menasional Menampu ke mata Harapannya seperti itu Harapannya oke pak Nah kemudian masuk di era digital kan Ya Kita trans itu gimana pak? Darah pemasarannya apakah mengikuti tren yang ada atau malah tetap menggunakan tren lama nih pak? Ya Awalnya berdiri kita trans kita konfesional maksud Konfesional Dan sekarang kita mengikuti perkembangan digitalisasi Sekarang untuk kita trans Kita trans sekarang untuk pemesanannya bisa melalui flystore Bisa flystore Bisa flystore Namanya mobil travel Mobil travel Mobil travel Mobil travel Mobil travel Jadi bisa ketika ada customer itu memasarkan yang membutuhkan layanan jasa angkutan travel Bisa download di playstore Kemudian namanya mobil travel Di sana bisa pesan dan bahkan bisa mini kursi sendiri Oh gitu Seperti itu Jadi nama aplikasinya mobil travel gitu Ya mobil travel Apa transnya berarti? Di dalam Nama aplikasinya adalah mobil travel Mobil travel Di dalamnya Ada pilihan Salah satunya adalah kita trans Oh gitu Ya Jadi Untuk mobil travel Yang perusahaannya adalah PT Generasi Muda Mandiri Namanya Generasi Muda Mandiri Harapannya adalah kita Kita merangkul semua Travel travel Yang ada Khususnya di Indonesia ini Untuk Bisa kita akumodir di dalam Aplikasi tersebut Wah Menarik Seperti itu Jadi artinya Dari mobil travel ini Mengkoordinir Seluruh travel travel yang ada di Khususnya saat ini masih di Banyumas ya Pak Atau sudah nasional? Eh Kita sesuai dengan Eh Kita baru launching Kita baru launching Di Awal Januari 2019 Jadi kita penggunaannya baru digunakan Oleh Kita trans Kita trans Kita trans ya Ya sebenarnya kita menyediakan ini adalah Merupakan solusi Merupakan solusi Karena banyak Masyarakat yang membutuhkan biasa transportasi khususnya travel Tapi belum ada Khususnya layanan yang reservasnya mudah Cepat melalui Playstore seperti Jaman sekarang Ya Seperti itu Jack Nah Artinya Setiap brand itu harus punya solusi Harus punya dampak yang baik Terhadap lingkungan meskipun kecil Setelah ini kita akan Bantu Jalan-jalan yang bagus Masyarakat Sambil ngecipin Mobilin Bayangannya Dan Prokernya Seperti apa Kakek Dan Densi Terima kasih